Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Duyana Fianti dengan nomor urut 28 dalam mata kuliah skillet radiologi kedokteran gigi 1 Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pemrosesan radiograf Yang kita ketahui bahwa pemrosesan radiograf merupakan suatu tahapan yang tujuannya mengubah gambar latihan yang ada di film Dari invisible menjadi gambar radiograf yang visible Yaitu radio lusen gambaran gelap dan radio opak gambaran terang pada film Lalu film atau foto mengandung silver crystal halida dan berinteraksi dengan ion bromide dengan interaksi kamutan dan foto elektron Kemudian terbentuk gambar latihan jika sinet X mengenai film melalui fase ionisasi Tetapi gambar belum terlihat jelas maka lanjut ke tahap pemrosesan film Dalam tahap ini terdapat 5 yaitu developing, cleansing, fixing, washing, dan drying Kemudian ada 3 metode pemrosesan yang tersedia Yaitu manual processing, automatic processing, dan using self-development film Dalam video kali ini kita akan membahas metode manual processing Yaitu pemrosesan manual biasanya dilakukan di ruangan gelap Atau yang kita sebut dengan dark room Dan hal yang umum diperlukan Ruangan kerja dan ventilasi yang adekuat seperti dark room tersebut Fasilitas pencucian yang adekuat Dan posisi sumber sinar 1,2 meter dari permukaan kerja dengan bola lampu 25 watt Lalu apa saja yang kita butuhkan Peralatannya ada wadah yang bersih cairan, termometer, penghangat imersi, stopwatch, dan hangar Yaitu alat untuk menggantung film seperti gambar tersebut Langkah selanjutnya yaitu bagaimana prosedur dalam pemrosesan film Yang pertama, operator menggunakan handgun dan masker Kemudian paket film yang terekspos dibuka dan film digantungkan di hangar Lanjut ke tahap developing Film dicelupkan dalam larutan developer yang sifat larutan tersebut basah Kemudian digerakkan beberapa kali untuk menghilangkan gelombang udara Dan biarkan selama 5 menit dalam 20 celsius karena ini yang paling optimal Dan larutan yang sering digunakan yaitu potasium, karbonat yang berfungsi sebagai aktifator Tujuan developing yaitu mengubah silver halida yang terionisasi menjadi black metallic silver Sehingga menghasilkan gambaran gelap yaitu radioluser Lanjut ke tahap rinsing Kemudian film dicuci menggunakan air sekitar 15-30 detik Dengan tujuan menghilangkan larutan developer Dan mencegah terjadinya netralisasi dari fixer yang kondisinya asam Untuk tahap fixing, film dicelupkan dalam larutan fixasi yang bersifat asam sekitar 8-10 menit Dan larutan yang sering digunakan yaitu ammonium thiosulfat Dan tujuannya untuk mengubah krisal halida yang tidak terkena sinar X Sehingga menghasilkan gambaran terang yaitu radiopak Tahap selanjutnya yaitu washing Kemudian film dicuci menggunakan air yang mengalir sekitar 10-20 menit Dan suhu di bawah 60 derajat Fahrenheit atau 15,5 Celsius Dengan tujuan untuk menghilangkan setiap sisa larutan fixasi Tahap terakhir yaitu drying Film dapat dikeringkan dengan alat pengering bisa menggunakan hanger Dan sebaiknya mengeringkan di suhu ruangan dan tidak banyak debu Baiklah terima kasih Mohon maaf jika ada salah Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh